Pengurusan calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, meminta maaf karena salah menyebut asam sulfat untuk ibu hamil. Pernyataan Gibran itu dikoreksi publik karena yang seharusnya dibutuhkan ibu hamil adalah asam folat. Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, meminta maaf karena salah menyebut asam sulfat untuk ibu hamil. Pernyataan Gibran di masa kampanye itu menyebut ibu hamil membutuhkan asam sulfat di kritisi publik. Ada yang menanggapi satir, ada pula yang mengoreksi. Bukan hanya sekali salah menyebut, di lain kesempatan yakni acara diskusi kreatif. Gibran juga menyampaikan hal serupa bahwa ibu hamil membutuhkan asam sulfat. Lalu ketika hamil harus dicek, dia misalnya asam sulfat terpenuhi. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun, asinya terpenuhi. Atas pernyataannya yang keliru menyebut asam folat sebagai asam sulfat, Gibran meminta maaf. Sementara nutrisi yang diperlukan ibu hamil adalah asam folat yang merupakan jenis vitamin B dan terdapat di makanan kacang-kacangan, jeruk, gandum, dan bayak. Sementara asam sulfat merupakan senyawa kimia, sintetis kimia, pemprosesan limbah, dan penggilingan minyak. Tim Liputan Ainews melaporkan.